Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, 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 Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Yang Mulia para Duta Besar yang hadir, hadir bersama kita, Duta Besar Romania, Duta Besar Fiji, Duta Besar Mosambik. Yang saya hormati para Menteri, Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, beserta seluruh Kepala Staf yang hadir, Kasal, Kasau, dan Kasat, sebentar lagi. Yang saya hormati para Gubernur, Bupati dan Wali Kota, khususnya Tuan Rumah, Bupati Bia. Seluruh tokoh ada, tokoh masyarakat yang hadir, Bapak-Ibu sekalian, Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Papua, khususnya masyarakat di Bia dan sekitarnya, hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya sangat gembira sekali, saya sangat senang sekali pada pagi hari ini bisa hadir di tempat yang sangat indah ini. Kita harus sadar bahwa 2 per 3 Indonesia ini adalah air, 2 per 3 Indonesia ini adalah samudera laut yang isinya air. Oleh sebab itu, di puncak acara sel Teluk Cendrawasih 2023, ini akan memperkenalkan potensi bahari, potensi maritim kita, potensi pariwisata kita, potensi sosial budaya kita. Dan sebagai beranda Indonesia di kawasan Pasifik, Papua memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Dan Teluk Cendrawasih merupakan kawasan dengan ekosistem laut yang paling kaya di Indonesia. Surganya terumbu karang, surganya biota laut dan kita harapkan dengan adanya sel Teluk Cendrawasih, budaya, tarian, musik, produk-produk lokal Papua dapat diperkenalkan ke level nasional dan bahkan ke level internasional, ke level global. Ini akan mendorong jumlah wisatawan, akan mendorong event kreator, akan mendorong minat investor untuk datang dan memajukan tanah Papua. Terakhir, saya pesan agar event yang sangat baik ini bisa diteruskan, bisa ditingkatkan kreatifitasnya, inovasinya, dan juga keterlibatan masyarakat, keterlibatan UMKM kita, sehingga masyarakat di Papua bisa merasakan manfaatnya dari tindak lanjut setelah event ini berakhir. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan silakan tunjuk jari. Kalau ada yang apa, Pancasila. Yang hari ini boleh, maju ke depan. Ya, ini, sini. Dikenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Korina Wanma. Siapa? Korina Wanma. Korina Wanma dari Biak. Ada lagi yang tadi, Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil tadi menyampaikan, yang Perancis ada enggak? Yang apal Pancasila. Coba tunjuk jari yang peranakan Tinas Rui. Ada. Yang apal Pancasila, maju. Ya, itu, udah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yalah, kan? Nih. Nah, ya, ini, udah. Diperkenalkan dulu nama. Perkenalkan, nama saya Salome Rumaropen. Siapa? Salome Rumaropen. Salome Rumaropen. Oh, Salome Rumaropen. Salome Rumaropen. Namanya bagus sekali, ya. Sekarang, siapa tadi? Korina. Korina dulu. Pancasila, satu. Pancasila, satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Lima. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Lima. Lima. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua-duanya saya beri hadiah sepeda. Nah, silakan kembali. Karena saya enggak bawa sepeda, sepedanya nanti langsung dikirim ke rumah. Dicata dulu alamatnya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.